Intro Halo sahabat youtube dan dusana-dusana Saat ini saya sedang berada di jalan raya Bypass Lubuk Aluang Simpang 4 Dimana jalan raya ini menghubungkan Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman Lubuk Basuang, Kabupaten Agam Dan Simpang 4, Kabupaten Pasaman Barat Saya baru saja datang dari arah utara Dari Tiku, Kabupaten Agam Hendak menuju ke Kota Pariaman Saat ini saya akan melintasi Negari Pilubang Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman Dan ingin merekam Dalam melintasi Simpang 3 Yang biasa dikenal juga sebagai Simpang Tigo Sungai Sirah Pilubang Jadi Simpang Tigo Sungai Sirah Pilubang ini Juga Sempat dikenal Sebagai Simpang Lawak Budu Nah para sahabat youtube dan dusana-dusana Sesedenak kita berada di titik Untuk memasuki negari Pilubang Dan saat ini kamera mengarah ke arah Sungai Limau Jadi arah utara ini para sahabat youtube Arah kedatangan saya Untuk beberapa menit Saya berada di Perbatasan Antara Sungai Limau dengan Sungai Sirah Pilubang Pada sore hari ini Dan ini ada Penanda Berupa batu Kilometer ya Jadi Lokasi tempat saya berdiri ini Lebih kurang 10 Kilometer Dari pusat kota Pariaman Ke arah utara Sahabat youtube dan dusana-dusana Negeri Pilubang Kecamatan Sungai Limau ini Kebupaten Perang Pariaman Seperti yang terlihat Sekilas ya Daerah yang berada di Kiri kanan Jalan Raya ini Akan saya lintasi Menuju ke arah selatan Jadi kita Kamera pada saat ini Sudah Mengarah ke arah selatan Oke juga Ada banyak kendara-kendaraan Yang melintas Di jalan ini Melintasi Negeri Pilubang Salah satu negari Yang terdapat Di ruas jalan Bypass Lubu Aluang Simpang Ampe Pada saat ini Dapat kita lihat Di sebelah Kanan kamera Atau di seberang jalan Nun disana ya Sudah ada Penanda Huruf Timbul Nama Negeri Pilubang Suri ini Memang Terasa Udaranya Mendingin ya Karena Pada saat ini Cuaca Dalam situasi Mendung Tadi Di sekitar Negeri Gasan ya Gasan Kadang Saya sudah Melintasi Ruas jalan ini Yang disiram Oleh hujan Explore konten Mengenai Saat-saat Melintasi Negeri Pilubang ini Saya buat Karena Teringat akan Adik saya Saudara Rafki Chaniago Yang merantau Di pulau Batam Beliau Adalah Salah seorang Putra Negeri Pilubang Ini Jadi Karena Beliau Susah Untuk pulang Maka Saya buat Konten ini Sekedar Pengobat Rindu Beliau Tapi Secara umum Ini Juga Adalah Sebuah Konten Spesial Untuk Perantau-perantau Negeri Pilubang Dimana Saja Berada Oke Ikuti Konten Ini Dan Jangan lupa Berikan Like Comment Dan Share Agar Menambah Semangat Dalam Menghadirkan Konten-konten Terbaru Di channel Ini Oke Inti Antara Terbaru 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 Terbaru